Halo guys kembali lagi bersama saya Jordan di channel iFixit aku yakin banget nih sebagian besar dari kalian yang nonton video ini pasti nontonnya lagi pakai gadget atau HP HP itu emang udah memenuhi sebagian besar kebutuhan kita ya kayak semisal kalian pengen telepon telepon atau pengen komunikasi bisa pakai HP kemudian kalian yang suka foto-foto juga udah bisa pakai HP kemudian kalian yang suka sosial media atau hanya untuk buat kerja itu juga bisa untuk pakai HP tapi tahu nggak sih kalian kalau belakangan ini udah marah banget kasus pencurian HP Mimin ada sedikit cerita nih soal temen Mimin yang kerja di salah satu anggota lah kerja di salah satu anggota militer kayak gitu dia lagi suruh jaga di salah satu wilayah sebut aja wilayahnya A gitu ya Oke di wilayah A tersebut ternyata dia kehilangan iPhone dia yang waktu dia menggunakan series iPhone 2012 kemudian waktu Mimin coba laca waktu itu Mimin ngelacaknya pakai web browser sih pakai iCloud.com itu ternyata kondisinya itu fan my phone-nya itu ternyata sudah off jadi kondisinya iPhone itu fan my phone-nya off jadi udah nggak bisa atau kemungkinan kecil udah nggak bisa lagi di laca lagi kemudian waktu aku coba cek di DM juga ternyata banyak yang kehilangan iPhone-nya di tempat-tempat umum kayak semisal di kampus kemudian ada juga yang kehilangan di bus umum atau di perpustakaan atau semacamnya ada juga nih yang kehilangan waktu dalam perjalanan bisa jadi jatuh atau bisa juga dicopet jadi fan my iPhone ini sebenarnya sangat penting ya jadi fan my iPhone ini adalah fitur yang akan mengirimkan lokasi iPhone kalian nah di video kali ini kita akan kasih tahu ke kalian gimana cara mengaktifkan fan my iPhone dan gimana juga cara ngelaca iPhone kalian ketika hilang tapi nih guys sebelum kita masuk ke ini video kita intro dulu oke guys kita mulai dengan cara mengaktifkan fan my iPhone ini sebetulnya secara default sih fan my iPhone ini bakal udah aktif otomatis ya tapi mungkin ada beberapa yang posisinya itu nggak aktif disini akan saya akan kasih tahu gimana cara mengaktifkannya caranya gampang banget kalian tinggal tinggal pergi ke menu setting kemudian kalian pilih yang paling atas yaitu profile output kalian nah jika sudah seperti ini kalian tinggal pilih fan my atau dalam bahasa Indonesia itu biasanya disebut lacak nah kalian tinggal pilih fan my iPhone nah disini kalian bisa mengaktifkan fan my iPhone nya tapi mungkin ketika mengaktifkan akan memasukkan iCloud sandi iCloud kalian ya karena waktu saya turn off juga ini suruh memasukkan iCloud nah otomatis dia udah on kemudian fan my network itu juga kalau bisa diaktifkan kemudian juga send last location ini kalau bisa juga diaktifkan kenapa karena send last location itu ketika iPhone kalian akan dimatikan atau sedang dimatikan dia secara otomatis akan mengirimkan lokasi kepada Apple jadi ini penting banget untuk diaktifkan semisal iPhone kalian itu tiba-tiba hilang tapi guys fitur fan my iPhone ini itu berjalan di latar belakang jadi mungkin ini penyebab kenapa iPhone kalian itu agak sedikit cepat boros karena fan my iPhone nya itu diaktifkan apalagi untuk seri-seri iPhone lawas kayak iPhone 8 kebawah itu bakal berasa banget sih borosnya tapi tetap aja guys kalau mimin saranin itu harus tetap diaktifkan daripada kalian kehilangan iPhone kalian untuk selamanya Oke Oke sekarang kita masuk cara ngelaca iPhone kalian yang hilang nah kalau iPhone udah aktif otomatis iPhone kalian itu bakal terlaca ketika kalian akan mencarinya nah disini mimin punya dua cara sih untuk melaca iPhone kalian yang hilang yang pertama yaitu cara menggunakan web browser jadi disini kalian perlu laptop atau Macbook atau komputer untuk melacak iPhone kalian dengan website iCloud.com kemudian untuk cara yang kedua yaitu melacak dengan menggunakan device Apple produk semisal kalian punya iPhone yang lain atau kalian punya iWatch atau kalian punya Macbook atau kalian punya iPad itu bisa dilacak dengan device Apple tersebut Oke langsung aja kita mulai dari cara yang pertama Oke untuk cara yang pertama yaitu kalian bisa menggunakan atau mendeteksi iPhone kalian dengan menggunakan web browser ini bisa pakai laptop Macbook atau komputer biasa Sebenarnya aku pengen pakai Macbook cuman kalau pakai Macbook sih bisa pakai cara yang kedua ya tapi karena kita pakai browser biasa jadi aku pengen pakai laptop Windows Windows biasa aja disini kalian tinggal buka browser kalian ini aku sekarang pakai Google Chrome kalian juga bisa pakai web browsernya kayak Firefox tapi disini aku pakai Google Chrome jadi langsung aja kita masuk ke websitenya yaitu iCloud.com ada di atas ini nah jika sudah masuk ke website seperti ini kalian tinggal login atau sign in ke iCloud kalian nah ketika sudah sign in seperti ini atau sudah login kalian bisa langsung cek di cari iPhone ada di bawah sini ya Nah kemudian kalian tinggal klik aja setelah itu otomatis dia akan mencari semua perangkat yang terkoneksi pada iCloud kalian nah disini kalian bisa lihat kalau ada dua perangkat yang terkoneksi ya yang pertama ada di sebelah sini kemudian yang kedua ada di sebelah sini kemudian kita tinggal pencet di bagian ini semua perangkat kemudian kalian pilih perangkat yang satunya yang ingin kalian cari sebenarnya nah disini karena aku pengen nyari iPhone yang ini dan ada tim juga yang udah ada di sana jadi kita akan klik di bagian sini Oh yang ini oke Oh yang ini oke oke sorry sorry oke yang mau lana putra ternyata kita langsung aja bunyikan iPhone-nya Oke disini sudah berbunyi sih Nah pemutaran bunyi tertunda kok tertunda udah digesel sama sana berarti Oke coba kita cek sekali lagi ya harusnya iPhone-nya akan terbunyi nah ini udah berbunyi nanti akan direkam sama tim kita yang ada di sana Hai Nah jika sudah itu artinya iPhone kalian akan berbunyi ya jadi fungsinya untuk fitur ini adalah ketika kalian itu mungkin untuk kalian yang trader ya ini ya yang asal naruh iPhone dimana semisal kalian lagi di kantor kemudian kalian pergi ke sana kemari tapi lupa iPhone-nya itu ditaruh dimana Nah kalian bisa pakai fitur putar bunyi ini sehingga kalian akan berbunyi dan kalian akan menemukan iPhone kalian itu lokasinya ada di mana Oke untuk itu untuk fitur putar bunyi ya kemudian untuk yang kedua adalah mode hilang nah mode hilang ini kalian bisa ngisi nomor kalian tapi kalian harus ngisi sandi iPhone-nya tersebut sebentar saya coba isi nah oke sekarang udah selesai kita masukin sandi layar dulu setelah selesai kita akan masukkan nomor telepon milik kita sendiri ini sih sebenarnya fungsinya kalau semisal iPhone kalian hilang kemudian kali iPhone kalian itu ditemukan sama orang lain orang lain tuh kan jadi lebih bingung nih mau hubungi kalian gimana caranya Nah inilah fungsinya kita bisa masukin nomor kita semisal kita masukin nomor saya pribadi nanti bakal disensor ya Nah ini saya masukkan nomor pribadi saya kemudian kalian tinggal pilih berikutnya nah kemudian di sini kan bisa memasukkan pesan ya semisal nih ini iPhone saya yang hilang ini iPhone saya yang hilang atas nama Jordan nah ketika sudah seperti ini kalian tinggal pilih selesai nah secara otomatis dia akan mengirimkan pesan kepada iPhone-nya jadi orang yang mendapatkan iPhone kalian itu akan mendapatkan pesan seperti yang tadi sudah kita sebutkan yaitu nomor telepon dan juga pesan yang ingin disampaikan sehingga orang yang menggunakan iPhone kalian bisa menghubungi kalian melalui nomor telepon yang udah kalian catat Nah untuk menu yang ketiga yaitu hapus iPhone Nah untuk hapus iPhone ini itu adalah menghapus iCloud yang ada pada iPhone di sini aku sih enggak nyaranin untuk menggunakan iPhone kali untuk untuk menggunakan fitur ini ya sebenarnya fitur ini digunakan ketika kalian semisal sedang menjual menjual iPhone kalian kepada temen kalian semisal kemudian kalian lupa untuk melock out iCloud yang ada pada iPhone tersebut nah kalian bisa menggunakan fitur hapus iPhone ini karena secara otomatis aku jangan ada pada iPhone kalian itu akan hilang kalau iPhone kalian itu hilang posisinya jangan menggunakan fitur ini karena akutnya juga bakal terhapus jadi seperti itu Oke lanjut kita akan menggunakan cara yang kedua Oke untuk cara yang kedua yaitu kita akan melacak iPhone kita yang hilang dengan menggunakan device Apple produk lainnya kayak Macbook atau iPhone sama iPhone atau iWatch atau iPad pokoknya semua Apple produk itu bisa saling melacak ya tapi mungkin kita bakal pergi keluar jadi ceritanya itu iPhone yang hilang itu ada di daerah sini dan kita lagi keluar kayak gitu jadi kita akan melacak menggunakan iPhone dan iPhone ya karena kita ada iPhone 11 nanti kita akan melacak iPhone tenarnya itu ada di daerah mana Oke langsung aja kita akan pergi keluar let's go Oke sekarang kita udah ada di luar nah ini ceritanya kayak gini semisal aku lagi pulang terus HPnya ketinggalan tapi lupa juga taruh di daerah mana cara ngelacaknya itu itu gabang banget kalian tinggal pergi ke aplikasi laca atau find my kalau kalian nggak ketemu kalian bisa cari aja ya misal disini saya akan cari namanya laca kalau dalam bahasa Inggris itu find my kalian bisa langsung buka aja aplikasinya kemudian kalau sudah terbuka seperti ini kita akan ngelacak keberadaan iPhone kita yang hilang semisal saya punya dua iPhone misal kita punya dua iPhone dan dua iPhone nya itu yang pertama adalah iPhone XR itu udah sengaja aku tinggal di kantor kemudian sekarang saya lagi ada di luar dan saya pengen kerasa keberadaan iPhone XR saya saya tinggal pilih iPhone XR saya itu ada di mana kalian tinggal pilih yang ini nah kalau sudah seperti ini kalian akan dihadapkan dengan tiga menu yang pertama ada putar bunyi kemudian petunjuk arah dan juga tandai sebagai hilang untuk putar bunyi sama tandai sebagai hilang itu hampir mirip dengan yang ada di website sebelumnya dimana putar bunyi itu akan memutarkan musik atau dering agar iPhone kalian itu berbunyi kemudian untuk tandai sebagai hilang itu juga sama kayak yang sebelumnya kita bisa kasih nomor telepon kita dan juga kasih pesan untuk orang yang menemukan nah untuk petunjuk arah ini itu hanya ada untuk perangkat-perangkat device aja ya langsung aja kita akan coba untuk menunjukkan untuk mengaktifkan petunjuk arah ini atau Direction ini disini kalian akan langsung membuka aplikasi Maps secara otomatis dan juga kalian akan diberi arahan ke tempat iPhone kalian yang hilang langsung aja kita akan ke tempat lokasi iPhone kita oke guys jadi sekarang iPhone tenernya udah ketemu ada bener ada di kantor jadi kalau kita ngikutin Maps ini dia akan memberikan lokasi terakhir pada iPhone kita karena lokasinya udah ada di kantor udah ketemu juga tapi di lokasi ini kita lihat sih kayaknya kayak kurang pas ya tapi sebenernya ini udah pas karena GPS kita udah berhenti di depan tadi jadi ini udah ketemu sih iPhone nya emang bener iPhone tenernya warna kuning yang ini jadi disini juga untuk fitur-fitur yang lain juga masih sama kayak fitur sebelumnya ya kayak putar bunyi juga dia bakal keluar bunyi nya kita coba contoh kita kasih contoh ya Nah kalau kita putar bunyi dia kurang lebih akan muncul notifikasi seperti ini kemudian untuk tandai sebagai hilang juga sama sih tanda sebagai hilang dia juga nanti akan memberikan nomor telepon dan juga apa namanya nomor telepon dan juga pesan yang disampaikan ini nomor teleponnya kita coba kasih kita coba ngarang aja kemudian jika sudah nah ini pesannya juga ada sebenernya sama kayak yang di PC tadi cuman bedanya kalau kita ngedetect pakai device kita itu kita bisa pakai petunjuk arah ini jadi kurang lebih seperti itu sih untuk cara yang kedua Oke guys jadi seperti itu cara mengaktifkan fan my iPhone dan juga cara melacak iPhone kita ketika hilang jadi aku saranin sih kalian untuk mengaktifkan fan my iPhone mulai dari sekarang ya karena emang apa ya ini sangat penting banget sehingga kalian itu bisa melacak iPhone kalian ketika kalian emang kehilangan iPhone kalian terutama untuk seri-seri iPhone yang besar ya kayak iPhone 10 seri iPhone 11 atau seri iPhone 12 dan 13 aku rasa kalian wajib banget mengaktifkan apa namanya fan my iPhone ini kenapa karena untuk baterainya juga udah besar-besar jadi kayaknya enggak terlalu ngaruh daripada kita mengonaktifkan jadi kalau semisal kalian pakai seri-seri iPhone besar kayak pencuri-pencuri kan juga pasti pada tahu ya kayak seri iPhone 11 terutama itu pasti orang-orang umum dan pencuri pun juga tahu kalau kalian bawa iPhone 11 jadi aku saranin sih kalian untuk mengaktifkan fan my iPhone ini Oh ya ada lagi sedikit tambahan aku lupa apa sebutin tadi jadi untuk ke fitur yang senlas location itu ternyata ada untuk seri untuk iOS 15 ke atas ya sedang untuknya semoga bahwa itu enggak ada jadi senasi location tadi udah dijelaskan kalau dia itu akan memberikan lokasi terakhir sebelum iPhone kalian itu dimatikan atau ingin dimatikan jadi ini penting banget ketika iPhone kalian semisal dicuri dan pencurinya itu ingin menonaktifkan iPhone kalian dan itu secara otomatis iPhone kalian akan mengirimkan lokasi sebelum iPhone itu dimatikan jadi seperti itu ya Oke kayak gitu aja sih video kali ini jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan kalau kalian punya masukan lain kalian bisa langsung komen di bawah atau kalian yang punya ide-ide kita pengen bahasa apa kan bisa langsung komen juga di bawah atau kalian yang punya masalah pada iPhone atau Apple produk lainnya itu karena juga bisa langsung komen di kolom komentar Oke gitu aja video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami Oke sekian dari kami terima kasih dan see you next time I fix it we can fix it